Intro Gubernur Sulawesi Selatan Prof. H.M. Nurdin Abdullah Selasa 2 Februari 2021 Resmikan pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bantaeng Tercatat, 400 tenaga kesehatan menerima suntikan vaksin yang dipusatkan di RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Maka Tutup Bantaeng Selain naka sejumlah pejabat di lingkup Pemda Bantaeng juga akan melakukan vaksinasi Ditemui di sela kegiatan, Gubernur Sulawesi Prof. H.M. Nurdin Abdullah menyebut Jika vaksin menjadi solusi untuk melindungi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 termasuk TNI dan Polri Sementara itu Direktur Rumah Sakit Prof. Maka Tutup Sultan mengapresiasi aksi Nurdin Yang sebelumnya telah selesai menjalani vaksinasi Dan diharapkan menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bantaeng Selain meresmikan pencanangan vaksinasi, Nurdin juga menyempatkan diri untuk meninjau sejumlah fasilitas di dalam rumah sakit Pasalnya, pembangunan rumah sakit ini sendiri dilakukan di era kepemimpinan dirinya selama 2 periode menjabat sebagai bupati Bantaeng Kehadiran rumah sakit yang berlokasi di pantai Seruni Bantaeng ini diharapkan mampu memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas dan paripurna kepada masyarakat Gedung yang awalnya hanya berupa bangunan lama peninggalan Belanda, kini disulap menjadi bangunan kokoh berlantai 8 Dengan sejumlah fasilitas yang modern dan dijuluki sebagai rumah sakit primadana selatan-selatan Bahkan, untuk menunjang kualitas layanan kesehatan, Nurdin yang kala itu masih memimpin Bantaeng juga melakukan penampangan SDN Dengan menyekolahkan 17 dokter umum untuk mengambil sekolah ahli Hingga saat ini rumah sakit umum daerah Prof. Pakatutu telah dilengkapi dengan 14 layanan kesehatan dan teknologi muktahir Yang canggih seperti CT Scan 32 Slice yang didukung dengan 30 tenaga dokter yang terdiri dari 2 dokter subspesialis, 17 dokter spesialis, 7 dokter umum, 2 dokter gigi, dan 2 dokter gigi spesialis Di masa pandemi COVID-19, pihak rubah sakit juga telah menyiapkan ruangan tersendiri untuk penanganan khusus coronavirus disease Yang telah disesuaikan dengan aturan Permenkes dengan menyiapkan 20% tempat tidur dari jumlah bed keseluruhan Serta penyediaan ruangan ICU dan kamar operasi untuk pasien terkonfirmasi